Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak, hari ini kita belajar kembali mata pelajaran tematik Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran ketiga dan keempat Yakni mengenai karakteristik geografis Indonesia dalam peta Kenampakan alam Serta keragaman flora dan fauna di Indonesia Baik anak-anak, sebelum Ustazah mulai Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Silahkan disimak ya anak-anak Dan jangan lupa dicatat Indonesia merupakan bangsa yang memiliki sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keragaman penduduknya Oleh karena itu, Indonesia memiliki keragaman suku Nah, suku apa saja ya yang ada di Indonesia? Nah, sekarang amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Di sini terdapat beberapa pulau Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan masih banyak lagi Nah, berikut ini adalah suku-suku yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tidak hanya ini ya anak-anak Masih banyak lagi suku-suku yang terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Kemudian, ini adalah suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sulawesi Nah, kalau yang ini adalah suku-suku yang terdapat di Pulau Papua dan juga Pulau Nusa Tenggara Nah, sedangkan yang ini adalah suku-suku yang terdapat di Pulau Maluku dan Pulau Bali Selain keberagaman suku-suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama Saat ini ada enam agama yang diakui oleh pemerintah Agama-agama yang ada di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghuju Sementara itu, agama Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini termasuk suku-suku yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung Anak-anak sudah tahu apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam yaitu segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam Contohnya, ada gunung, sungai, bukit, pantai Nah, atau kenampakan alam itu adalah kenampakan yang diciptakan oleh Allah Sementara, kenampakan buatan yaitu kenampakan alam yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu Contohnya, ada bendungan, ada sawah Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama Berdasarkan letak astronomis Indonesia Yaitu, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Kondisi itu menyebabkan Indonesia beriklim tropis Dengan adanya bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim Berpengaruh terhadap beragamnya flora dan fauna di Indonesia Nah, apa saja ya flora dan fauna yang ada di Indonesia? Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua Yang pertama, Indo-Malayan Yang kedua, Indo-Australian Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat Yaitu daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali Contohnya adalah jenis-jenis tanaman rotan, meranti, dan rangka Sementara flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur Yaitu daerah Sulawesi, Maluku, Lusa Tenggara, dan Papua Contohnya adalah jenis tanaman matoa, tanaman anggrek, dan tanaman sagu Nah, sementara itu, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat, atau tipe Asiatis Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah, yaitu tipe peralihan Dan yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur, atau tipe Australik Pada fauna tipe Asiatis ini, yaitu berada di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan Contohnya ada gajah, badak berculah satu, monyet, bunglon, buaya, ular, burung elang, burung merah, ikan-ikan tawar, dan masih banyak lagi Lalu, pada fauna di bagian tengah, atau tipe peralihan, yaitu berada di wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara Serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya Contohnya ada babi rusa, ada anoa, kus-kus, komodo, ular, burung maleo, burung kakak tua, dan masih banyak lagi Kemudian ada fauna tipe Australik Yang berada di daerah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru Contohnya ada beruang, kangguru pohon, landak, walabi, kelelawar, ular, biawak, burung cendrawasi, burung kasuari, dan pastinya masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya Alhamdulillah, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan Semoga bermanfaat ya Pesan Ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh